Intro Turut hadir pada rakornas tersebut, PLT Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, para bupati dan wakil bupati kabupaten kota se-provinsi Jambi, unsur forokom bimda, unsur terkait dan para tamu undangan lainnya. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini membahas terkait kebakaran hutan dan lahan, permasalahan peti, ilegal drilling, listrik, ketahanan pangan dan kesiapan menyambut Bulan Suci Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri 2017. Karhutlah menjadi bahasan penting pada rakorn ini. Untuk dapat menekan terjadinya karhutlah, Gubernur juga membahas langkah yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan, baik dari pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten kota, polda hingga ke tingkat kecamatan, bahkan ke tingkat desa dengan kunci utama adalah komitmen. Gubernur Jambi Zumi Zola mengapresiasi atas kinerja ke polda dan rem dan pihak terkait dalam memperantas peti di Provinsi Jambi. Zola juga meminta dukungan masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah. Terkait dengan ketersediaan kebutuhan pangan dalam menghadapi Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Gubernur memastikan kebutuhan pangan bisa maksimal dan terpenuhi. Zola menambahkan pemerintah Provinsi akan mengadakan pasar murah di sejumlah wilayah Jambi dalam Bulan Ramadhan nanti. Untuk menanggapi pemadaman listrik, Zola meminta kepada seluruh bupati kabupaten kota seprovinsi Jambi untuk berkoordinasi dengan kepala PLN daerah masing-masing agar tidak ada pemadaman listrik selama Ramadhan. Untuk dapat memonitor langsung perkembangan harga ini yang kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya adalah fluktuatif, naik. Apakah itu cabai, apakah itu bawang. Nah kita mencoba kemarin dengan bulog saya sudah koordinasikan, insya Allah 6 bulan ke depan stok aman. Yang sudah ada di Jambi itu adalah minyak goreng, kemudian gula pasir dan juga beras. Nah tidak menurut kemungkinan untuk dapat disuplai juga untuk bawang. Jambi itu adalah minyak goreng, kemudian gula pasir dan juga beras.